Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Masih kita coba ini Kita di 08122 022724 Atau di lain-lainnya Pak Ustadz 081394 248409 Baik Silahkan kita coba Baik Bapak ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin kaum muslimin Pemirsa Bandung TV Yang dirahmatullahi wabarakatuh Islam memberikan solusi Yang saya hormati Yang saya banggakan Syukur Alhamdulillah Pada kesempatan pagi hari ini Kembali kita bisa bersilaturahim Insya Allah Dari jam 7 sampai jam 8 Mendatang bersama Teman baik saya Kang Agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Salawat serta salam Semoga tetap terzurah limpah Kepada jenjuran alam Kangjing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Kepada para sahabatnya Kepada para tabi-tabi'in Dan kepada seluruh umatnya Hingga hari kiamat Yang tak patuh kepadanya Termasuk kita di dalamnya Insya Allah Amin Ya Rabbil Alamin Hadirin kaum muslimin Bapak ibu jamur rahimahumullah Kesempatan pagi hari ini Kita akan mengusung tema Menjaga kebaikan itu Hebat Menjaga hebat itu Memang baik Menjaga kebaikan itu Hebat Menjaga hebat itu Memang baik Hadirin kaum muslimin Pemirsa Mbun pagi Yang dirahmati Allah SWT Setiap orang Berkesempatan untuk Bisa berbuat baik Dan kebaikan itu Setiap orang Mampu Dan senantiasa Diapresiasi Ketika seseorang Berbuat satu dan lain hal Sebagai bawahan Prestasi kebaikan itu Pasti bakal Direspon oleh Atasannya Entah dengan Honor yang naik Atau dengan Posisi yang baru Wajar Karena memang Kebaikannya Begitu terasa oleh Atasan Dan lingkungan Dimana ia tugas Kemudian juga Seseorang mendapatkan Apresiasi dari yang lain Ketika kebaikannya itu Mampu ditorehkan Dan bisa dirasakan Oleh yang lainnya Maka tidak menutup Kemungkinan Sebagai bonusnya Dia akan diberangkatkan Haji dan umroh Wajar Segala macam Yang ia lakukan Demi kebaikan Dan respon yang diberikan Wajar Karena itu Berupakan penghargaan Nah Kemudian ketika Kita bertanya Mengapa harus Berbuat kebaikan Dan memang Kebaikan itu Harus terus Dikita kerjakan Ungkapan sederhananya Ada di dalam Al-Quran Sebagai tenaga Kuat kita Pastabikul Ho'irat Yaitu Senantiasa Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Mengapa harus Berbuat kebaikan Ternyata Bahwasannya Kebaikan itu Adalah sesuatu Yang penuh Dengan cinta Jadi cintanya Allah kepada kita Itu diberikan Segala macam Kebaikan Rizkinya Usianya Umurnya Pasangannya Hidup dan matinya Itu adalah Kebaikan Kebaikan Allah Yang diberikan kepada kita Sehingga ketika ditanya Mengapa harus Berbuat kebaikan Karena Kebaikan itu adalah Sesuatu yang penuh Dengan cinta Jadi puncak cinta itu Diberikan kebaikan Seorang Laki-laki Sayang kepada istrinya Atau cinta Kepada istrinya Atau cinta Kepada pasangannya Pasti bakal diberikan Sesuatu yang Bernilai baik Apa saja Kebaikannya Tergantung situasi Dan kondisi Nah kemudian Yang kedua Mengapa orang harus Berbuat baik Ternyata Berbuat baik itu Adalah Metode tepat Untuk dapat Syapaan Jadi Sapaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada Rasul Ada dalam Kebaikan-kebaikan Yang Bapak Ibu hadirin Selama ini Pertahankan Entah Kebaikan besar Langsung Ataupun tidak langsung Yang jelas Seluruhnya Tidak gratis Pasti bakal ada Pemberian dan balasan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Yang ketiga Mengapa harus Berbuat kebaikan Karena di dalam Berbuat kebaikan Ada kebahagiaan Jadi orang Diberikan kebaikan Itu senyum Orang diberikan Kebaikan itu bahagia Sampai Nabi bilang Keutamaan Memberikan kebaikan Kepada orang lain Pahalanya Sama dengan Ibadah haji Dan umroh Padahal dia Sudah ibadah haji Padahal dia Sudah ibadah umroh Kemudian dia Mempertahankan Kebiasaan Berbuat baik Maka itu Sudah Pat-pat Gulipat Nah kemudian Yang berikutnya Mengapa harus Berbuat kebaikan Karena disitu Ada kenyamanan Jadi kalau Bapak ibu Pemirsa Bandung TV Telah Ataupun Belum melaksanakan Salat Padahal waktunya Sudah mepet Itu dilanda Kerisauan Dilanda Ketidaktenangan Tapi ketika kita Mampu melaksanakan Itu salat Nyaman Tenang Tenteram Dan tidak Merasa Dikejar-kejar Nah ini jelas Dalam surah Al-Arab Ayat 56 Inna Inna Rahmat Allah Koribu Minam Muhsinin Sesungguhnya Rahmat Allah Itu amat Dekat Dengan orang-orang Yang berbuat Kebaikan Jadi kalau Ditanya Mengapa harus Berbuat kebaikan Karena disitu Sumber Rahmat Allah Rahmat Allah Itu bersemayam Di antar Sekian tempat Yang biasa Bersemayam Rahmat Allah Itu adalah Ketika orang Yang senantiasa Mempertahankan Memperjuangkan Dan menyebarkan Kebiasaan Berbuat Baik Inna Rahmat Allah Koribu Minam Muhsinin Sesungguhnya Rahmat Allah Itu amat Dekat Dengan orang-orang Yang senantiasa Berbuat Kebaikan Maka alasannya Jelas Bagi setiap Muslim Kecuali untuk Tetap Berpasta Bikul Khairat Karena di dalam Pasta Bikul Khairat Ada sumber Rahmat Allah Nah Sumber Rahmat Allah Itu ternyata Segala sesuatu Yang menjadikan Kita dijamin Atasnya Bukan karena Ibadahnya Soleh Banyak Zikirnya Banyak Kesolehannya Terkena Boleh saja Itu menjadi Penyebab Mendapatkan Sorganya Allah Tapi ternyata Di antara Sekian banyak Sorganya Allah Itu diperoleh Gara-gara Rahmatnya Allah Dan Rahmat Allah Itu Ada Di dalam Kebiasaan Bapak Ibu saya Semua Berbuat Baik Nah Kemudian Di dalam Surah Al-Qasos Ayat 77 Berbuat Baiklah Kalian Kepada Orang Lain Sebagaimana Orang Lain Telah Berbuat Baik Kepada Kalian Sebagaimana Allah Telah Berbuat Baik Kepada Kalian Artinya Kalau Allah Telah Berbuat Baik Kepada Kita Kenapa Kita Tidak Menciptakan Kebaikan Kebaikan Persi Manusia Jadi Ketika Allah Telah Berbuat Baik Kepada Kita Buktikan Kalau Kita Pun Menjadi Orang Yang Bisa Berbuat Baik Kepada Orang Lain Nah Mau Teman Kita Yang Dekat Mau Teman Kita Yang Jauh Mau Bangsa Kita Yang Sendiri Atau Bangsa Yang Lain Siapapun Dia Suku Bangsanya Siapapun Temannya Yang Penting Bapak Ibu Saya Semua Berkesempatan Untuk Tetap Berbuat Kebaikan Karena Kebaikan Yang Bapak Ibu Semua Darsakan Hari Ini Itu Hasil Kebaikan Tuhan Allah Allah Maha Kasih Allah Maha Sayang Buktikan Kalau kasih Sayang Allah Mampu Kita Ekspresikan Kepada Saudara Dan Sahabat Kita Apalagi Sekarang BBM Naik Ini Harus Saling Men-support Saling Memberikan Motivasi Agar Kebaikan Kebaikan Yang Bapak Ibu Hari Ini Bisa Dan Terus Dipertahankan Tidak Pada Posisi Stagnan Kalau Bisa Meningkat Dan Terus Meningkat Karena Disitu Rahmat Allah Karena Disitu Allah Telah Berbuat Baik Kepada Kita Kemudian Di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 195 Mengapa Kita Harus Berbuat Baik Sesungguhnya Allah Itu Sangat Mencintai Orang-orang Yang Berbuat Kebaikan Kebaikannya Apa Cuman Betulin Gorong-gorong Disitulah Sumber Rahmat Allah Dalam Gorong-gorong Berbuat Baiknya Apa Cuman Memberikan Makan Basok Ataupun Teh Manis Maka Dalam Basok Dan Teh Manis Disitu Adalah Sumber Rahmat Allah Subhanallah Tala Ketika Bapak Ibu Semuanya Bisa Merasakan Kebaikan Percikan Kebaikan Dari Orang Lain Maka Yang Melakukan Kebaikan Itu Dia Telah Mendapatkan Sumber Sumber Rahmat Allah Subhanallah Penyebab Rahmat Diberikan Kepada Kita Rahmat Satu Diantaranya Bapak Ibu Semuanya Akan Merasakan Sorganya Allah Subhanallah Wata'ala Karena Masuk Sorga Itu Rahmat Allah Subhanallah Wata'ala Maka Pancing Rahmat Allah Itu Dengan Senantiasa Menjaga Kebaikan Kebaikan Kepada Lingkungan Kebaikan Kepada Saudara Sahabat Lingkungan Ataupun Yang Lainnya Sehingga Kebaikan Kebaikan Itu Datang Silih Berganti Dan Harus Kita Pertahankan Bahkan Harus Kita Sebarkan Sehingga Tidak Ada Satu Ujung Jarum Pun Kecuali Semuanya Merasakan Hadirnya Kebaikan Islam Yang Bernilai Seru Sekalian Alam Hadirin Kau Muslimin Bapak Ibu Jamaah Yang Saya Hormati Pemirsa Bandung TV Islam Memberikan Solusi Jadi Menjaga Kebaikan Itu Adalah Hebat Menjaga Hebat Itu Memang Baik Oke Tapi Nanti Kalau Misalkan Kita Sudah Berbuat Baik Kemudian Kebaikan Itu Tidak Dihargai Atau Tidak Di Apresiasi Itu Sikap Kita Itu Gimana Tapi Kita Akan Lanjut Lagi Baik Pemirsa Di rumah Masih Ada Beberapa Segmen Kita Kedepan Kita Akan Lanjut Lagi Setelah Dan Kedepan Pusen 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 Waduh Pusen Muka Mubah Iya Nih Pusen 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 Nonton Pusen Pusen Nusantara Siben Gambarnya Bening Sinyalnya Pulus Produk baru Dari Transvision Nusantara Nikmati tayangan seru Yang lebih ekonomis Untuk keluarga Di rumah Ayo Beli paket Nusantara Siben Di dealer resmi Di kota anda Punya Transvision Sampurasun Wargi-wargi Sarayana Bula hilap Nonton terus Si Cepot Ngador Di Bandung TV Jati diri Pasuna Di jam Berikut Bandung Hits Informasi seputar Musik terbaru Dan penampilan terbaik Dari berbagai band Dan musisi Di kota Bandung Saksikan Bandung Hits Setiap Jumat Pada pukul 16 Waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Musik Pemirsa di rumah Kita lanjut lagi Dan ketika kebaikan Ketika kebaikan itu Tidak dihargai Tidak diapresiasi Apa Sebaik sikap kita Kita perlu Memperjelas Atau kita diam saja Atau gimana Tansu Baik Bapak Tidak 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 Sesungguh Benar Tidak dihargai Tapi ketika Tidak dihargai Tidak dihargai Untuk membuka Tidak dihargai Tidak dihargai Ketika kita Tidak dihargai Tidak dihargai Kepada siapa Mereka yang mencintai Dan mencari Ilmu Rahmat Allah Itu apa Satu sorga Rahmat Allah Itu apa Mudah mendapatkan Sorga Rahmat Allah Itu apa Berada Diam Di dalam Sumber Ilmu Maka Keutamanya ada Keutamanya ada Dengan cara apa Dengan cara Mencicilnya Pergi ke Majis Taklim Terus Setiap saat Setiap waktu Kan kalau Majis Taklim Selama sebulan Mungkin Empat kali Ini mah enggak Empat kali Satu kali pertama Tidak hadir Kunon Tengiring Majis Taklim Ayah undangan Kasubang Ketika dia Pergi ke Subang Sahalallahu Tarikon Ilal Jana enggak Kan enggak Karena guru Buruk pergi Ke Subang Akhirnya Yang tiga pekan Berikutnya Dipertaruhkan Pas waktunya Datang Ayo ke Majis Taklim Aduh Ternyata Mau persiapan Ada tamu Dari banjaran Maka ketika Ada tamu Dari banjaran Dia pun Tidak pergi Ke majelis Ilmu Maka sumber Rahmat Allah Dia tidak dapat Mudah masuk Kedalam sorga pun Melayang Rugi Harusnya rugi Kenapa? Karena gara-gara Tamu Rahmat Allah Tidak didapatkan Kemudian Yang ketiga Hayuah ke Majis Ilmu Aduh Saya enggak bisa Kayanya Karena sekarang Lagi panas demam Panas demam Itu pun Penyebab ampuh Tidak mendapatkan Kemudahan Untuk mendapat Pintu sorga Panas demam Juga Menjadi penyebab Ampuh Tidak mendapatkannya Sumber Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Rugi Rugi pisan Kalau misalkan Sekarang itu Metode Banyak Metode Pengajian itu Atau Metode Majelis Talim Itu Gimana Kalau misalkan Orang Karena Di media sosial Kita sudah Banyak Para Pemuka agama Pencerama Lewat Youtube Lewat IG Ini Gimana Secara Secara Hukum Apakah Itu Dibolehkan Akan Tetap Mendapatkan Rahmat Yang Sama Atau Tetap Harus Ada Kumpulan Atau Memang Ini Gimana Bahkan Sekarang Ada Istilah Jadi Kita Tiba-tiba Menjadi Pintar Gara-gara Mendengar Ustadz Youtube Ya Karena Jadi Alirannya Jadi Aliran Youtube Ini Gimana Secara Hukum Atau Kepatutan Atau Yang Lain-lain Pemirsa Mendung TV Bung Bagi Islam Memberikan Solusi Nah Ketika Kita Melihat Fenomena Seperti Ini Maka Kita Harus Ditanggapinya Dengan Positive Thinking Positive Thinking Karena Itu Era Digital Segala Sesuatunya Tinggal Klik Maka Bakal Hadir Apa Yang Kita Inginkan Nah Bagaimana Dengan Posisi Seperti Itu Selama Situasi Dan Kondisinya Menyebarkan Ilmu Tidak Berubah Dan Tidak Terikat Oleh Ruang Dan Waktu Karena Bisa Jadi Alasan Tertentu Bagi Orang Orang Waduh Kalau Datang Kemajelis Entah Macet Entah Rewa Kan Kalau Bisa Sambil Selanjoran Cuman Kos Oblongan Gitu Iya Bapak Ibu Semuanya Dalam Tuhan Itulah Keistimewaan Dimana Kita Di Era Digita Ini Mampu Menikmati Seluruh Fasilitas Teknologi Jadi Kebayang Kalau Tidak Ada Teknologi Keguakan Cintarik Tapi Tidak Tekan Langsung Diciptakan Speaker Maka Dengan Speaker Orang Bisa Mendengar Jangankan Yang Dekat Yang Jauh Pun Tersampaikan Ini Bukan Hanya Speaker Sekarang Informasi Segala Macam Dan Sesuatu Yang Bisa Kita Adopsi Ternyata Ada Di Telapak Tangan Kita Tinggal Klik Boleh Asal Ada Kemauan Boleh Jengkol Tata Cara Nanam Padi Bisa Ataupun Durian Sama Dan Lain Sebagainya Termasuk Kuliner Itu Bisa Bagaimana Caranya Masak Sebelak Biar Betul Jadi Konsumen Ketagihan Ternyata Setelah Researching Oh Begini 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 Ternyata Bermanfaat Bermanfaat Akhirnya Dia Jadi Bos Sebelak Bos Sebelak Itulah Sumber Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Berupa Apa Melimpah Ruahnya Rizki Dan Rupiah Dia Bisa Mendapatkan Pintu Pintu Sorga Tentu Iya Karena Disitu Dia Mendapatkan Cicilan Cicilan Kebaikan Melalui Majelis Ilmu Dan Melalui Majelis Google Bisa Bisa Maka Ketika Kita Mampu Berada Disitu Ya Pertahankan Dan Kembangkan Tentu Dengan Media Yang Kita Kuasai Dan Media Yang Kita Bisa Maksimalkan Kalaupun Melalui Handphone Bisa Kalaupun Melalui Radio Bisa Kalaupun Bisa Melalui Televisi Bisa Maka Seluruh Fasilitas Itu Adalah Karunia Buat Kita Maka Disitulah Peluang Untuk Terus Mempertahankan Mengembangkan Dan Memperjuangkan Sekaligus Menyampaikan Nilai-nilai Kebaikan Yang Kebaikannya Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Artinya Memang Dari sisi Pahala Bisa Sama Jadi Tidak Perlu Datang Berbondong-bondong Ke Majelis Talim Tertentu Kita Cukup Ini Artinya Memang Sama Sejahtu Gimana Tidak Nanti Tidak Kita Lihat dulu Ada beberapa Pesan Yang Lewat Silahkan Waduh Ini Suinyum Kamu Bang Iya Nih Busut Kayak Gambar TV Di Rumah Ku Nonton Di rumah Pakai Nusantara Siben Nusantara Siben Gambarnya Bening Sinyalnya Kulus Produk Baru Dari Transvision Nusantara Nikmati Tayangan Seru Yang Lebih Ekonomis Untuk Keluarga Di Rumah Ayo Beli Paket Nusantara Siben Di Dealer Resmi Di Kota Anda Punya Transvision Waspada Bakteri Dan Virus Di Sekitar Kita Virus Corona Telah Menjangkit Ribuan Orang Dan Telah Menyebar Ke 16 Negara Bagaimana Mencegah Tertular Virus Corona Ini Menggunakan Masker Saja Tidak Cukup Untuk Mencegah Penyebaran Virus Corona Karena Ukuran Virus Corona Yang Hanya Sekitar 0,1 Mikron Tidak Dapat Dihadang Oleh Masker Umum Yang Hanya Dapat Menyaring Partikel Berdiameter 0,3 Mikron Kita Juga Harus Sering Mencuci Tangan Dengan Bersih Juga Menghindari Kontak Fisik Dengan Orang Yang Sakit Dan Lengkapi Asupan Untuk Meningkatkan Sistem Ibu Tubuh Dengan Mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum Karena MyBio Susu Kolostrum Sangat Bermanfaat Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Membantu Proses Penyembuhan Serta Proses Pertumbuhan Dengan Rutin Mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum Akan Membantu Mencegah Tubuh Kita Tertular Dari Serangan Virus Penyakit Yang Berbahaya MyBio Susu Kolostrum Start Your Healthy Life Today Dapatkan Susu MyBio Yang Asli Di Outlet Berikut Aduh Aduh Susu Ini om Kamu Bang Iya Nih Kusut Kayak Gambar TV Di Rumah Aku Nonton Di Rumah Pakai Nusantara Siben Nusantara Siben Gambarnya Bening Sinyalnya Kulus Produk Baru Dari Transvision Nusantara Nikmati Tayangan Seru Yang Lebih Ekonomis Untuk Keluarga Di Rumah Ayo Beli Paket Nusantara Siben Di Dealer Resmi Di Kota Anda Punya Transvision Terima kasih Terima kasih. 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 kadang-kadang orang suka lupa tadinya bahwa kewajiban menuntut ilmu itu hukumnya wajib tadi iya bukan sunnah lagi sebenarnya artinya memang harus terus di upgrade ya kemampuan-kemampuan itu dan Allah menjanjikan dikasih beberapa derajat bagi orang-orang yang terus mencari ilmu tadi ada lagi tadi gimana caranya agar kebaikan itu bisa terus kita upayakan tanpa bosan gitu ya tanpa tanpa lelah dan kalau tapi kan yang namanya manusia kadang-kadang mood itu ada saja kadang-kadang mood itu jadi aduh ngerasa nggak dihargai nih nggak ada apresiasi masih kayaknya kurang ini gimana tipsnya tad biar terus mood kita bagus kita bahkan kita apa tak kena lelah gitu menyebarkan kebaikan iya baik pemirsa Bandung TV yang di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mempagi Islam memberikan solusi yang tidak pernah nurun semangat itu adalah para nabi dan rasul itu memang pernah turun karena apa campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ngancik makanya nabi bilang umat yang terbaik itu adalah umat sesudah aku kalau kalian beriman kalau kalian berjuang kalau kalian berkorban wajar karena nabinya ada tapi orang-orang yang berjuang berkorban dan berjihad ternyata dengan jihad yang sebenar-benarnya jihad sementara aku telah meninggal dunia justru itulah umat yang terbaik tapi sayang diantara yang terbaik itu kena dua hal yajid wayangkus gitu ya kalau masih ada nabi imannya terus naik nggak pernah turun-turun tapi ketika tidak ada nabi dan rasul kadang-kadang turun kadang-kadang naik nafas posisi lagi naik-naiknya pertahankan mumpung ada peluang dan kesempatan maksimalkan sehingga kebaikan-kebaikan yang ketika imannya menaik itu maksimal berada di titik puncak pertama nah ketika turun makalah paling tidak kalau di kisaran 100 itu daunnya di 30 persen nggak masalah lah itu manusiawi kadang kita lunglei kadang kita lulus dan lain sebagainya jadi gimana caranya caranya tetap memompak diri mengevaluasi diri mawas diri bagaimana caranya untuk bisa menghadirkan semangat biasanya orang untuk bisa tetap semangat kalau orang yang lagi sehat pergi ke rumah sakit berkunjung ke rumah sakit rumah sakit mana rumah sakit mana saja mau rumah sakit yang ada di Bandung atau mau rumah sakit yang di luar kota Bandung kita cuman jolang-jolang melihat orang yang lagi sakit melihat keadaan sekitar keadaan sekitar pasti efeknya apa dia bakal bersyukur Alhamdulillah ya Allah orang mah sehat seetama lagi sakit berjuang sembuh jaba kudung ngeluarkan uang jaba belum waktu belum tentu waktu singkat dia bakal pulang ke rumahnya maka disitu ada motivasi tersendiri untuk menjadikan dia semangat hidupnya dimaksimalkan tapi kalau yang lagi daun yajir bayangkus lagi turun-turunnya justru disitulah perlu campur tangan satu dan lain termasuk guru-guru kita orang tua kita kiawe maah terdihargaan way jening nanau nanatunya kebek biaya gitu kan tenaga habis penghargaan kagak pernah ada memang kita berjuang untuk itu padahal kita kan proklamasinya inna sholati wa nusuki wa mah yaya wa mamati lilahi robbil alamin mau dihargai mau dikasih hadiah kalpataru mau dikasih bonus ataupun tidak sama sekali lilahi robbil alamin kita bersandar Tuhan seru sekalian alam sehingga kita tidak kecewa kalau kita mengharap penghargaan dan sekaligus apresiasi dari sesama manusia itu berakhir kecewa karena manusia itu punya yajir bayangkus dalam pemberian juga kadang gitu ya aiker alus masyata bonusnya gede kasayata gitu kan aiker goreng ma aduh boro raa inget sekinges boro kotku kesang jangan pernah dikasihkan tip dan bonus kenapa? karena yajir bayangkus itu bukan hanya dalam iman islam saja dalam puluhmu kita memberi kasih sayang pun kadang yajir bayangkus diberi ma anger tapi he se se ta terima kasih narak dikurangan ke ma pada itu tidak ada alasan mau benci mau sayang sama kita tetap harus diberi kebaikan kebaikan sebagaimana Allah berikan keleluasan kepada korun piraun namrud dan lain-lainnya yang selama ini dicap sebagai orang-orang yang bakal kekal dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala tapi ketika di dunia dia mendapatkan seluruh fasilitas luar biasa ya bahkan merasa kita jadi waduh katanya semua kenikmatan dunia itu diberikan semuanya tadi luar biasa nah oleh karena itu cicilan untuk bisa menjadikan kita tetap berbuat baik yaitu sering-sering lalah kalau kita sering ke tempat dimana sering dilakukan pembuatan minyak parfum atau parfum paling tidak kalau kita tidak beli juga bakal kebawa-bawa harum gitu ya kita itu awam dalam agama awam dalam pemahaman tapi kalau sering-sering masuk ke majelis talim insyaallah muasa awam awam tingna orang awam yang tidak pernah datang ke majelis talim nah kemudian yang kedua apa ketamaannya wahupiyatshumul malaikah orang yang mencari ilmu itu dia bakal ditatangi oleh para malaikah ada kejadian ketika dia mau ngajar di sukajadi mau ngajar ibu-ibu di tentera sekarang udah meninggal dunia nah karena hujan besar kemudian posisi macet dia rusuh akhirnya apa ketika rusuh di mau belok disana ada kendaraan Allah pas mau kena jebret begitu tabrakan hebat tiba-tiba yang bersangkutan malah melayang ke atas melayang ke atas keperuk karena rumput yang tebal dan dia tidak kena lecet sedikitpun mungkin itu gambaran wahupiyatshumul malaikah hadirnya malaikat membantu membela dan menyelamatkan orang yang bersangkutan itu untuk di dunia apalagi kalau dia umil akhir jadi untuk mendapatkan kebaikan sering-sering ke majelis dan orangnya masih ada ya sekarang udah meninggal dunia cuma meninggalnya bukan gara-gara itu itu udah lama jadi tabrakannya disitu meninggal dunianya berapa puluh tahun berikutnya nah itu dengan majelis ilmu kemudian yang kedua cicilan yang kedua adalah sering-sering bersedekah bersedekah keutaman diantar sekian banyak sedekah itu menghadirkan kebaikan bagi para pelakunya sampai Nabi bilang bahwa orang yang bersedekah itu bakal terhindar dari kematian yang mengerikan masyarakatul maut sakaratul maut itu ringan bakar ringan oleh siapa? bagi mereka para pelaku sedekah sedekah yang mana? yang mana aja lah mau yang besar, mau yang kecil kamu mau sampai bedah rumah apalagi yang bersedekahnya rutin gitu ya apalagi kalau sedekahnya rutin udah jadi habit gitu jangan jadi habit jadi kita jangan lihat besarnya tapi juga jangan lihat kecilnya pokoknya mah rutinnya itu persis seperti Pak Agung kalau memberikan sedekahnya itu diibarakan seperti lilinnya lilin kecil begini nyalanya juga nggak terlalu besar mungkin nggak sama Pak Agung itu lilin bisa memasak air nggak mungkin kan? satu lilin itu nggak mungkin dua lilin sama tiga lilin ah iya mah opat lilin orang ngadam iya weh ngadam apa makanan sayuran karena ada sekarang kerja bakti itu lilin yang jumlahnya empat nggak bakalan bisa memasak itu nah kenapa? karena mata kita melihatnya kecil tapi justru yang kecil inilah yang bakal menjadi besar ketika satu lilin ini dibawa ke pom bensin apa yang terjadi? bakal terjadi kebakaran hebat disitu gedungnya hancur disitu temboknya juga terbakar disitu segala sesuatunya bisa ludes kenapa? dari nyala yang kecil nyala yang kecil itu bisa jadi besar disitulah sumber rahmat Allah disitulah keredoan Allah artinya continue tadi luar biasa kecil ya memang kecil tapi di hadapan manusia tapi belum tentu di hadapan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala justru yang kecil itulah sumber rahmat Allah yang kecil itulah sebagai sumber keredoan Allah Subhanahu wa ta'ala persis seperti Al-Ghazali kemarin sempat saya sampaikan jadi Al-Ghazali itu meninggal dunia ketika dia meninggal dunia sahabat dekatnya mimpi wahai Tuhan Guru anda meninggal dunia apa yang Allah pelakukan terhadap dirimu kata Al-Ghazali saya mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti gara-gara karangan ilmunya yang banyak ya kata Al-Ghazali bukan saya mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara saya mendiamkan seekor lalat meminum tinta yang mau dipakai nulis kitab saya dan ternyata lalat itu lagi kehausan ketika lagi kehausan itulah saya diamkan dan dia setelah kenyang akhirnya terbang gara-gara itulah saya mendapatkan perlakuan istimewa dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala artinya apa cuman saya berapa titik berapa tetes itu air atau tinta yang diminum oleh lalat tapi ternyata perlakuan Allah luar biasa komodil menu gede Allah Subhanahu wa ta'ala baik pemirsa di rumah masih ada satu segmen ya baik pemirsa di rumah kita akan lanjut lagi ini luar biasa ini masih ada satu segmen kita akan kembali lagi setelah melihat beberapa pesan silakan selamat menikmati 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 seramat menikmati Baik pemirsa di rumah ini, kita sedang menunjuk di penghujung waktu ya Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga bisa berindikasi banyak hal gitu ya Ini tadi, kadang-kadang kan kebaikan itu juga bisa menjadi bagi orang lain itu tidak keterima Kemudian malah jadi kontraproduktif, malah jadi sakwa sangkanya malah jadi tidak jelas Nah, itu gimana caranya? Kadang-kadang kan, waduh, biar enggak mood kita jadi rusak gara-gara Kenapa sih, kok kebaikan saya ini tidak menjadi bagi Bapak, bagi penerimanya kurang dihargai Baik pemirsa Bandung TV, Islam memberikan solusi Sekali lagi ketika kita mendapatkan satu dan lain hal, terutama kaitan dengan apresiasi dan penghargaan Berbuat baik sudah habis segala macamnya Sudah ludas gitu ya Berbaik sini, berbaik sini, moda ini, moda itu Anggerusia temangnya, wakgele sebab Capek ke WTK pakai Buat mereka rugi Justru mereka rugi Buat kita tetap untung Di surah Al-Arab ayat 56 tadi Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan Artinya kebaikan didapatkan dari manusia, impossible Enggak mungkin Kita berharap banyak kebaikan dari sesama kita yang butuh-butuh juga untuk mendapatkan kebaikan Maka sumber kebaikan yang harus kita perjuangkan adalah sumber kebaikan dari zat yang menguasa Melalui penjelasan utuh Al-Quran yang diekspresikan oleh sang baginda alam Rasul Muhammad SAW Di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah Mau mencibir, mau memfitnah, mau segala macam Silahkan gitu ya Kita tetap fokus untuk memperjuangkan agar rahmat Allah itu berpihak kepada diri dan keluarga kita Karena untuk mendapatkan sumber rahmat Allah itu Tidak sedikit yang akan kita hadapi Walaupun banyak tantangannya, tetap kita harus pada posisi nyicil gitu ya Dengan mencari ilmu, kemudian dengan bersedekah Nah bersedekah selanjutnya keutamanya apa? Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya Artinya apa? Kebaikan yang Bapak Ibu cuma senyum Kebaikan Bapak Ibu cuma sepotong roti Itulah penyebab ampuh dibukakannya pintu-pintu surganya Allah SWT Artinya jangan pernah pudar, jangan pernah mundur ke belakang Selama ada kesempatan dan peluang, ambil Karena itu adalah kesempatan untuk meraih sumber rahmat Allah SWT Karena Allah telah berbuat baik kepada kita Maka wajar rasa terima kasih kita kepada Allah SWT Diekspresikan dengan berbuat baik kepada orang lain Sekalipun itu tidak mendapatkan respon yang maksimal Dasi etama, alus nata, kusabah-kusakir, menjabat, setengah jabat, mati ingetin, ingetin Khas banget ini Itu manusiawi Makanya mendapatkan kebaikan, jangan meminta kepada sesama mahluk Tapi kepada zat yang telah menciptakan mahluk Oke Baik, habis ya Sayang sekali pemirsa di rumah, kita waktunya memang sudah memperken Ada konklusi kesimpulan dan sama kasih doa Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah SWT Islam memberikan solusi Kebaikan itu memang harus dijaga Hebat itu memang harus diperjuangkan Oleh karena itu, teruslah berbuat baik Sampai kebaikan itu menghantarkan kita ke hadap Allah SWT Atau Husnul Khotimah Banyak sekali kekurangan saya, mohon maaf saya Saya bersama Pak Agung undur diri Sebelum undur diri, kita memohon kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan selamanya dan seterusnya Di dunia wal akhir Amin Inna Allahumma laikatu saluna ala nabi Ya ayuhala zina amanu salu ali wa salimu taslima Allahumma salin ala sidina muhammadu ala ali wa sohbi ajmain Amin ya Allah ya rabban alamin Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin Hamdan yu'abina wa yukapi mazidah Allahumma lakal hamdu kamayam bagi lijalali masyikah wa adimi sultani Allahumma gbir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minum wal ammat bir rahmatika ya rahman rahimin Allahumma salimna wa salim dinina wa salim ajzadana wa salim amwalana Min balai dunia wa adabil akhirah Rabbana akhrizna muhraja sirki waj'alana Mila dunka sultanan nasira Rabbana btah bainana wa baina qawmina bil haqi Wang tahwarul fatihin Allahumma arina alhaqqo haqqo warjukna tiba'ah Wa arina batila batila warjukna jtinabah Rabbana inna kajami'un nasi liyaumillah rubapi Innaloha la yuklipul mi'ad Rabbana atina fid dunia hasanah Wabil akhirah tihasanah makinah azabannar Subhana rubika rubil izati amma yasipun Wassalamun alamursalin walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa di rumah Insya Allah kita akan kembali lagi Rabu depan kalau ada umur Kalau ada waktu Mohon maaf Bila banyak kesalahan Banyak kesalahan